selamat menikmati Muhammad bin Idris beliau pernah menyampaikan sebuah nasihat yang berharga bagi orang-orang yang ingin mendalami atau ingin meraih sukses dalam menimba ilmu agama ada nasihat yang disampaikan oleh beliau rahmatullah ilmu syafi'i rahmatullah mengatakan dalam baik seairnya ilmu itu bisa diraih dengan enam perkara dan berikut ini aku akan merinci apa yang dimaksud yang pertama enam hal yang bisa membuat seorang itu mudah untuk meraih ilmu agama yaitu yang pertama adalah yang pertama itu adalah seseorang itu memiliki zaka ya seseorang itu memiliki zaka yaitu memiliki kecerdasan ya seseorang itu memiliki kecerdasan maka apabila seorang itu ingin mudah meraih ilmu agama maka sangat bagus sekali kalau dia itu memiliki kecerdasan maka apabila seorang memiliki kelebihan kecerdasan ini maka sangat bagus sekali dia itu mendalami ilmu agama ya sangat bagus sekali dia itu mendalami ilmu agama Karena ilmu agama terutama dalam masalah fikir misalnya Dengan adanya persisian pendapat di antara para ulama Itu butuh adanya kesimpresan untuk memilih pendapat yang ada Jika apabila kita menghadapi masalah-masalah yang sifatnya itu kotemporer Ini juga butuh orang-orang yang memiliki apa? Kecerdasan Maka ini modal pertama yang harus dimiliki Harus cerdas Agar mudah meraih ilmu agama Kemudian yang kedua Seorang mudah meraih ilmu agama itu adalah dengan hirsur Dengan semangat Artinya harus punya semangat disini Kalau cuma dengan bersantai-santai saja Seringnya itu tidur Seringnya melakukan hal yang tidak bermanfaat Mungkin kita lihat saat ini para muda itu lebih senang Dengan jari sosial, update status sana-sini, facebook, twitter, macam-macam Semangatnya Kalau kita bandingkan dengan update status mereka di jaring sosial yang ada Dengan datang ke majelis ilmu itu mungkin amat berbanding jauh Amat jauh bandingannya Maka agar betul-betul orang itu bisa meraih ilmu agama Maka dia harus punya apa disini? Punya semangat Ya orang yang curahkan semangatnya 100% saja ini belum tentu bisa menguasai semua Bagian dari ilmu agama ini Bagian dari ilmu Islam Apalagi orang yang cuma mencurahkan 50% dari usahanya Dari semangatnya Atau mungkin 10% saja Mungkin dia tidak mendapatkan apa-apa dari bagian dari ilmu agama ini Maka yang kedua harus memiliki apa? Harus memiliki semangat Kemudian yang ketiga Agar mudah meraih ilmu agama Mudah Seorang itu merasakan nikmat ilmu agama Dia harus memiliki istihad Ya harus memiliki kesungguhan Ya harus semangat Juga harus sungguh-sungguh Tidak bisa Ya separuh-separuh saja Dia punya kesungguhan dalam hal ini Ya Artinya kalau memang dia betul-betul ingin menjadi orang yang Yang betul akidahnya Ya jangan saya memiliki akidah menyimpang Atau betul-betul dia itu memahami suruh-beluh masalah fikir Maka dia harus surahkan Ya kesungguhannya dalam hal ini Harus betul-betul sungguh-sungguh Ya Kalau memang hadiri majelis ilmu Ya jangan sampai Ya tidur-tiduran dalam majelis ilmu Dapat seperti ini ya Ini cuma dapat separuh saja Tidak memiliki kesungguhan seperti ini Maka lihat nanti apa hasil yang akan dia peroleh Mungkin dia keluar dari majelis ilmu itu tidak akan mendapatkan apa-apa Atau mungkin karena Tidak ada kesungguhan setiap kali datang ke majelis ilmu Ya setiap kali datang ke majelis ilmu Ngajib beberapa tahun itu tidak akan mendapatkan hasil apa-apa Maka harus punya apa? Istihan Kesungguhan Kemudian yang keempat Ya Seorang penuntut ilmu Ya Agar dia itu mudah meraih ilmu Adalah harus punya bolok Harus punya modal Ya sebagian mana Ya Kita ketahui bahwasannya Orang yang kalau mau belajar ya Harus punya kitab Punya kitab rujukan Sheikhnya atau ulamanya atau ustadznya Ketika mengajarkan Itu mengajarkan kitab tertentu Ya maka Agar membantu dia Harus memiliki kitab Maka dia harus punya apa? Modal Orang yang mesti datang ke tempat kajian Ya dengan kendaraan Dengan mobilnya Ataupun dengan motornya Juga butuh apa? Dengan Juga butuh modal Ya Maka ini sangat butuh sekali modal disini Gak bisa seorang cuma Hanya modal dengkul saja Ya Gak ada usaha apa-apa Gak ada usaha untuk mengeluarkan biaya sedikitpun Untuk meraih ilmu agama Maka yang keempat Harus punya modal Kemudian yang kelima Ya seorang juga bisa meraih ilmu agama Dengan modal adalah Artinya Belajar langsung dengan guru Ya Belajar langsung dengan guru Jangan cuma mengandalkan Baca buku saja Tidak ingin langsung belajar dari guru Karena apabila seorang itu baca buku Apalagi gak punya background bahasa Arab Baca buku terjemahan Ini kadangkala itu dia keliru Yang dia pahami itu bukan pemahaman dari penulis buku Yang dia pahami itu adalah Pemahaman dari penerjemah Kalau penerjemahnya itu punya pengumuman menyimpang Apa yang terjadi? Kalau penerjemahnya itu kurang valid Dalam menerjemahkan Apa yang terjadi? Dia jadinya apa? Salah Salah paham Makanya Yang lebih tepat dalam belajar adalah Harus dengan guru Ini para ulama selalu memperingatkan Tidak cukup kita mempelajari Suatu ilmu itu Dengan baca di internet Atau tadi Baca-baca buku terjemahan Ya Maka kalau ada guru Di tengah-tengah kita Ada seorang ulama Ada seorang usaha Di tengah-tengah kita Maka belajarlah langsung dengan guru tersebut Kemudian yang terakhir Yang disampaikan oleh Om Syafi'i adalah Kalau belajar Agar kita itu mendapatkan Manfaat dari kita belajar Meraih ilmu Dari kita belajar tadi Itu adalah Tulu zaman Yaitu butuh waktu yang lama Tidak bisa kita itu mengandalkan Pelajaran intensif Belajar Misalnya kitab tohid Misalnya 10 jam Tidak bisa Hanya instan seperti itu Belajar itu selalu butuh waktu yang lama Apalagi butuh belajar Secara bertahap Bertingkat-tingkat Ada pelajaran dasar Yang mesti kita pelajari Misalnya akhidah Kita mulai dari Ya Setelah itu kita melangkah lagi Pada kitab yang selanjutnya Salah satu usul Ya Lalu setelah itu kitab tohid Butuh ada tahapan sini Sehingga butuh waktu yang lama Gak bisa kita langsung Ya Pelajari kitab yang Di tulisannya Muhammad bin Adil Wahab Langsung belajar Kasih syufat Padahal belum menguasai dasarnya Kwaidul Arba Gak bisa Atau dalam masalah fikir Misalnya kita langsung pelajari Kitab-kitab yang lebih atas Artinya lebih advance Yang lebih sulit Karena disitu disebutkan Persisian yang banyak Di antara para ulama Ya Misalnya langsung belajar Dari Nail Autor Ini kurang tepat Yang tepat adalah Belajari dari kitab-kitab dasar Ya Kalau memang kita Di Masjid Shafi'i Ada kitab-kitab dasar Ya Ini bisa kita pelajari Seperti Kita mempelajari Matan Abishujat Matan Goye Watakrib Ini dikenal Di kalangan ulama Shafi'i Ini kitab dasar Baru setelah itu Kita lanjutkan dengan Pelajaran-pelajaran yang lainnya Yang lebih advance Dari kitab tersebut Ini berarti apa Butuh waktu yang Waktu yang lama Oleh karena itu Tidak cukup seorang Untuk belajar Ya selama dia kuliah Saja dulu Empat tahun Dia datang ke majelis ilmu Setiap sorenya Setelah dia kuliah Sekalipun Ataupun setelah dia Di pondok pesantren Sekalipun Dia juga punya kewajiban Untuk menimba ilmu Terus-menerus Sepanjang hayat Menimba ilmu Terus-menerus Sepanjang Sepanjang hayat Maka Moga dengan Enam Bekal ini Enam perkara ini Kita betul-betul bisa Menguasainya Betul-betul bisa Kita laksanakan Yaitu Punya kecerdasan Punya semangat Punya kesungguhan Kemudian butuh modal Kemudian belajar dari seorang guru Kemudian butuh waktu yang lama Moga-moga kita Mendapatkan faedah Dari ilmu yang selama ini Kita belajar Kalau kita Jauh dari Enam perkara ini Maka mungkin Cuma sekedar usaha Keringat saja Yang kita keluarkan Namun Hasilnya kita tidak mendapatkan Apa-apa dari hasil kita Belajar Bertahun-tahun Ya moga Allah SWT Berikan kita topik Jika memberikan kita Ilmu yang bermanfaat Moga kita termasuk Golongan-golongan Yang senantiasa Mendapatkan Derajat yang tinggi Karena ilmu yang kita memiliki Ya demikian Moga bermanfaat Bagi kaum muslimin sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!